DPRD Kabupaten Sukabumi DPRD Kabupaten Sukabumi akan memulai merancang peraturan daerah tentang pelindungan masyarakat, hal tersebut dengan ditandainya pengesahan nota pengantar DPRD atas Raperda Usul Inisiatif tentang Raperda Pelindungan Masyarakat. Di DPRD Kabupaten Sukabumi, urusan pelindungan masyarakat menjadi leading sektor Komisi I, yang di mana, rancangan tersebut akan intent dibahas di komisi tersebut. Selepas paripurna yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV berhasil mewawancarai salah satu anggota Komisi I terkait, muslihin di ruang fraksi Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023, kami seraku anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Gerindra, Komisi I. Alhamdulillah pada hari ini, kita, Komisi I sudah menyampaikan nota tentang Raperda, tentang Pelindung Mas, itu dibahas di, apa ini, dibahas selanjutnya, baik di eksekutif, walaupun di DPRD Kabupaten Sukabumi. Kemarin, kemarin hasil fasilitasi di DPRD, kita sudah memperbaiki dengan nota kerja, DPMD, dan yang lainnya. Dan makanya hari ini, untuk PEDA-FERDISMAS ini sudah masuk ke paripurna tahap 1 lah, nota pengancana yang sudah sampaikan, kita ke pinggianan DPD dan pinggianan dari eksekutif. Jadi, intinya mudah-mudahan, dengan adanya PEDA-FERDISMAS, peraturan daerah tentang PEDA-FERDISMAS yang ada di Kabupaten Sukabumi, membawa dampak positif, baik semua untuk anggota LIMAS yang ada di 381 desa, 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jadi, tadi kita, dulu-dulu kita dibahasan bicara tentang kewajiban. Kalau kewajiban LIMAS itu sudah jelas, beliau bekerja 1x24 jam, dengan beban kerja yang sangat tinggi, penuh makan waktu. Kalau dibilang, ingin masing-masing pengabdian yang luar biasa, dari segi pun hasilannya, ya sangatlah tidak manusiawi. Karena ada yang dapat insentif yang ke Rp30.000, Rp50.000. Alhamdulillah, hari ini katanya ada perbaikan untuk insentif LIMAS ini, di angka Rp70.000. Tapi, kita selaku anggota DPED yang khusus membidangi masalah ini, dari Komisi 1 kemarin kita genjot. Untuk LIMAS ini, satu, kita upayakan anggota LIMAS yang ada di 381 desa, lima kelurahan. Mudah-mudahan LIMAS ini insentifnya kita dorong supaya ada peningkatan lah. Ada peningkatan walaupun tidak segera apa. Itu yang pertama untuk insentif LIMAS kita genjot supaya ada penaikan. Yang kedua, LIMAS ini kan kita dorong juga untuk masuk di, apa namanya, jaminan BPJS Ketenang Kekerjaan. Karena apa? Betul, jadi ketika anggota LIMAS berangkat mau bekerja dari rumahnya ketika tidak ada jaminan, baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenang Kekerjaan, siapa yang mau menjamin jika di anggota LIMAS ini terjadi kecelakaan di tengah jalan. Ketika kita upayakan nanti realnya, PEDA ini jadi, LIMAS itu dapat apa? Dapat suatu pelindungan dari PEDA yang kita upayakan ini. Itu ada suatu penghargaan untuk anggota-anggota LIMAS yang ada di Kabupaten Soekongi. Itu yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, LIMAS ini harus ada perhatian khusus tentang hak dan kewajiban. Kewajiban LIMAS sudah juga 1x24 jam beliau bekerja siang malam tanpa pamit. Dari segi insentif cuma Rp70.000, Rp50.000, Rp30.000. Itu dari anggaran dana desa. Makanya dari poin ketiga, kita dorong untuk LIMAS ini dapat sejahtera. Dengan adanya PEDA yang kita upayakan dari Komisi 1 bersama-sama dengan anggota yang lain. Semoga LIMAS ini mendapat suatu penghargaan dari negara. Karena di PEDA kita upayakan LIMAS yang masa kerjanya sudah di atas 10 atau 20 tahun. Itu wajib mendapat penghargaan dari tingkat provinsi ataupun tingkat pusat. Makanya Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, nota pengantar dari Komisi 1 sudah kita sampaikan di pimpinan DPED dan eksekutif. Mudah-mudahan kedepannya PEDA tentang PEDINMAS ini bisa segera direalisasikan baik di tingkat desa-desa yang ada di Kabupaten Soekomumi. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Wabarakatuh-wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, LIMAS adalah garda terdepan dalam pelindungan masyarakat yang membuat ketenangan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Semoga saja Raperda yang sedang dirancang oleh DPRD Kabupaten Soekomumi ini bisa membuat LIMAS lebih baik lagi, khususnya pada kesejahteraannya. Dari DPRD Kabupaten Soekomumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.